APHT di desa Pauk Motong memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam menjadikan Kabupaten Lombok Timur sebagai kabupaten penghasil cukai. Dari data terakhir yang didapatkan, hasil cukai tembakau APHT Pauk Motong telah menembus 1 miliar 45 juta rupiah dari 2,5 miliar rupiah yang dibebankan. Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur Muhammad Azlan, dengan beroperasinya aglomerasi pabrik hasil tembakau yang ada di wilayah Pauk Motong, terdapat beberapa pengaruh yang ditimbulkan, salah satunya adalah mengubah Kabupaten Lombok Timur menjadi kabupaten penghasil cukai. Hal ini tentunya akan berdampak pada pendapatan dana DBHCHT daerah yang otomatis akan mengalami peningkatan. Sebelumnya Lombok Timur hanya berkontribusi dalam penyediaan bahan mentah tembakau saja. Akan tetapi mulai dari tahun anggaran 2025 yang akan datang, Lombok Timur akan diperhitungkan sebagai Kabupaten penghasil cukai. Dari data terakhir yang didapatkan, hasil cukai tembakau dari APHT Pauk Motong telah menembus 1 miliar 45 juta rupiah dan ditargetkan sampai akhir tahun mendatang, hasil cukai APHT Pauk Motong bisa menembus 2,5 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dengan terserapnya tenaga kerja, APHT bisa membantu pemerintah mengurangi pengangguran serta mengurangi beredarnya rokok ilegal. Saat ini tercatat 200 orang lebih telah bekerja di industri tersebut dan pada bulan September ini, Dinas Perindustrian akan kembali mendidik sekitar 50 orang tenaga kerja untuk ditempatkan di APHT Pauk Motong. Sementara itu dalam upaya meningkatkan pemanfaatan APHT dan peningkatan hasil cukai, Dinas Perindustrian mendorong industri rokok berskala rumah tangga untuk ikut bergabung di APHT Pauk Motong. Dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan, tentunya akan meningkatkan kualitas produksi yang dihasilkan. Saat ini tercatat sekitar 3 industri yang bergerak di bidang rokok telah memanfaatkan APHT Pauk Motong. Dan jika melihat kapasitas penampungan yang disediakan, diperkirakan sekitar 7 industri masih bisa ditampung oleh APHT tersebut. Ada beberapa pelayar efek yang ditimbulkan oleh beroperasinya agglomerasi pabrik hasil tembaku yang ada di Pauk Motong. Yang pertama, kita sudah merubah Kabupaten Lombok Timur ini dari kabupaten yang hanya menghasilkan raw material, menjadi kabupaten yang menghasilkan cukai. Apa dampaknya? Secara otomatis di dalam perhitungan pendapatan daerah dari dana DBHCHT nanti pasti akan mengalami peningkatan. Kalau kemarin Kabupaten Lombok Timur, kontribusinya hanya dari raw material atau bahan mentahnya saja, tetapi untuk tahun anggaran 2025 itu juga diperhitungkan sebagai kabupaten penghasil cukai. Sampai dengan posisi terakhir, pada minggu kedua bulan Agustus ini, kita sudah mampu memberikan kontribusi berupa cukai hasil tembaku sebesar Rp1.045.000.000. Dan yang paling penting adalah kita juga sudah bisa membantu pemerintah di dalam mengurangi jumlah pengangguran. Baik Silawati, Abdul Aziz, Selaparang TV, melaporkan.